Kejari Sarolangun akan melakukan penggeledahan di setiap poskesmas yang ada di Kabupaten Sarolangun untuk mencari bukti perkas dan dokumen penyimpangan dana operasional COVID-19 tahun 2021 yang mengalami kerugian negara hingga 2,3 miliar rupiah. Kejari Sarolangun telah melakukan penggeledahan untuk mencari bukti dokumen-dokumen Dinas Kesehatan Sarolangun beserta BPKAD Sarolangun terkait adanya indikasi korupsi sebesar 2,3 miliar rupiah dari dana operasional vaksin dan makan minum COVID-19 di tahun 2021. Abdul Haris Kasih Pitsus Kejari Sarolangun menegaskan terkait dugaan korupsi anggaran operasional COVID-19 di tahun 2021 di Dinas Kesehatan Sarolangun yang melibatkan seluruh poskesmas dalam Kabupaten Sarolangun. Pihaknya akan terus menggali bukti dan dalam waktu dekat ini akan melakukan penggeledahan secara bertahap di seluruh poskesmas yang ada di Kabupaten Sarolangun. Mencari barang bukti yang kita akan jadikan nanti alat bukti bagi surat yang terkait dengan tendang personal COVID-19 tahun 2021. Seluruh poskesmas. Seluruh poskesmas nanti kita juga kalau akan nanti kita lihat dokumen yang kita dapat dari Dinas Kesehatan apabila memang masih ada dokumen yang belum kita temukan kita akan lakukan penggeledahan juga di poskesmas-poskesmas ya di Sarolangun di Kabupaten Sarolangun. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan. Selamat menikmati.